salam kesejahteraan, salam kebebasan buat dudur-dudur semua ini mungkin agak ekstrim ini ya semuanya ekstrim setelah kemarin itu kita kena prank oleh para keturunan-keturunan Nabi Muhammad yang palsu itu nah dari situ itu kita itu apa ndak berpikir ya apa ndak mau berpikir atau apa saya ndak tahu kalau saya sendiri saya langsung mikir langsung mencari tahu tentang apa ya tentang yang sekarang ini mengapa Gus Dur itu berbeda dengan yang lain mengapa Profesor Akil si Roch itu berbeda dengan yang lain coba deh ditonton coba deh kalau saya sih yes coba ditonton mengapa ajaran-ajaran Sunan Kalijaga itu berbeda dengan yang sekarang coba deh ditonton di youtube banyak kalau saya yang bilang pasti dikira hoax apa ndak curiga apa ndak curiga kalau misal kalau yang asli itu dibelokkan oleh para-para apa keturunan Nabi yang palsu itu lho apa ndak ada yang curiga mengapa mengapa kok dulu dengan sekarang itu kok beda bahkan banyak tempat tempat belajar kepercayaan itu ada hubungan dengan para yang dikatakan keturunan Nabi Muhammad yang palsu itu apa ndak curiga tau he ya saya seneng ini apa ngompor-ngompor ini seneng saya kan akal uang saya saja lho ya yang bodoh ini langsung curiga lho langsung saya cari literasi sampai ke Nabi Muhammad ke bawahnya sampai Saidina Ali itu sampai peristiwa Karbala sekelas kusdur lho bicaranya seperti apa itu dikenal bapak pluralisme itu Profesor Akhil Siraj itu ya gitu itu asli orang Indonesia lho sampai sekarang ini coba lihat itu yang katanya keturunan Nabi Muhammad itu gak ada yang berani keluar tau bahkan sejarah bangsa kita sendiri lho ya banyak yang dibelokkan kok pada ndak ngeh gitu lho ya ya ini kadang-kadang itu semeremet gemes kelihatnya contohnya apa yang dibelokkan ya itu lho pembelokan nasab ada lagi pembelokan sejarah makam-makam itu ini yang satu lagi ini kalau kita mau berpikir sedikit ya pasti timbul kecurigaan apa dimana letak apa itu bangunan-bangunan sejarah yang dulu katanya Indonesia Nusantara ini banyak kerajaannya tidak curiga sama sekali kan siapa yang meluluh lantakan dulu juga banyak kitab-kitab para mbah-mbah dulu sekarang mana tidak ada juga khusus untuk peninggalan kitab-kitab dari mbah-mbah dulu itu ada beliau-beliau yang bijak disembunyikan lengkap di pulau Bali semuanya disana ada lengkap makanya Bali itu tidak terkontaminasi seperti Jawa dan daerah lain disana masih asli Nusantara ya kurang lebih Nusantara itu seperti itu dulu ada lagi cerita mbah-mbah kita dulu itu di kejar-kejar sampai lari-lari kemana-mana lari kesana lari kesana kok tidak ada yang curiga sama sekali ya nakal ya saya nakal biar panas semua yang dengar kalau tidak gini kan tidak ada yang nah dengan tujuan apa kok bisa sampai segitu banyaknya pembelokan ya demi kepentingan politik kalau mau menelusuri sejarah kepentingan politik ini sudah ada sejak jaman dulu sejak jaman peristiwa Karbala itu oke sejak Saidina Ali itu sudah ada tujuannya untuk apa politik supaya apa kita menggiblat ke sana kan banyak uang yang disetorkan dari sini ke sana setiap tahun berapa M sampai T ya mungkin begitu loh tidak ada yang curiga soalnya apa tidak mau mencari ketika dikasih makanan langsung dicapok sampai kenyang ya setelah kemarin ada prank itu kepalsuan nasaw itu saya cengar-cengir sendiri kapok gitu nih kemarin disanjung-sanjung ternyata waks dari situ kalau yang mau berpikir ya ya seperti di depan tadi kalau mau mencari lagi ya tahu kebenarannya mbah-mbah sampean dulu itu loh mbah-mbah saya juga disesat-sesatkan dihujat dicaci dikejar sampai ke pucuk gunung dibunuh demi sebuah kepentingan mereka kok kita itu dikasih yang baru itu langsung dicapok aduh gemes lagi saya melihat sejarah yang seperti itu kita ini sebagai turunan cucu cicit mbah-mbah beliau dulu apa enggak ada rasa apa ya rasa ingin mencari tahu kayak apa-apa gitu enggak ada sama sekali kalau dikasih kalau dikasih yang ikut gitu aja dikasih racun ikut disuruh tujun ke jurang ikut mencari tapi lagi-lagi lagi-lagi ini ya cuma ilusi ilusi dunia fisik kalau kita ikut disana ya ya kacau kita ya kita kan tidak boleh kita tidak boleh ikut terjun ke dunia kita tetap dalam posisi untuk melihat saja itu tadi hanya sebuah apa ya cerita dari dunia mimpi bahkan ketika saya bercerita pun saya sedang bermimpi ya sampai mendengar youtube ini pun saman ya dalam mimpi lagi-lagi disini saya cuma kepanjangan tangan saja enggak cuma penyampai warta penyampai kabar berita saja untuk kebenarannya silahkan dikonfirmasi sendiri di youtube banyak di google ya banyak biar nanti enggak kena prank yang lebih lanjut kalau mencari sendiri pemahamannya lebih dalam lebih ngehnya lebih dapat oke hehehe salam kesejahteraan salam kebebasan selamat selamat Terima kasih.